Kemarin juga saya sempat diskusi dengan teman-teman dari asosiasi ya, penyewa, pusat pelanjian, dan mall Indonesia. Dan memang satu jam itu ternyata cukup berarti buat teman-teman. Di retail maupun di mall-mall. Kalau informasi dari teman-teman di asosiasi, itu bahkan bisa menaikkan penjualannya lebih dari 20 persen. Bahkan ada yang sampai 30 persen. Jadi satu jam saja itu pengaruhnya luar biasa terhadap omset penjualan teman-teman di retail modern. Dan kita memang perlu buat teman-teman itu melakukan adaptasi ya, terkait dengan adanya pembatasan pada saat pandemi ini. Adaptasi dan inovasi yang perlu dilakukan teman-teman pelaku usaha di sektor retail modern, terutama untuk mengurangi dari dampak pandemi ini terhadap kinerja di retail modern. Yang pertama memang wajib menurut kami itu penerapan protokol kesehatan minimal 3M itu harus dilakukan. Artinya memakai masker, di tangan pakai sabun, jaga jarak. Ini benar-benar harus diterapkan secara disiplin oleh teman-teman, supaya masyarakat itu ketika berkunjung itu benar-benar merasa yakin, merasa nyaman, karena bagaimanapun tetap masih ada khawatiran terjangkitnya wabah virus corona ini. Selain itu, kita juga berharap bukan hanya untuk pengunjung, penerapan protokol kesehatan ini juga untuk menjaga karyawan terhadap penularan. Dan juga untuk memberikan rasa aman tadi dan nyaman bagi pengunjung, sehingga pengunjung menjadi tidak perlu khawatir ketika berkunjung ke toko atau pusat perbelanjaan. Yang kemudian juga, yang kedua, kita mendorong teman-teman untuk memaksimalkan penjualan melalui e-commerce. Pesan antar, kemudian bekerja sama dengan marketplace, kemudian dengan jasa-jasa pengantaran. Dan selama pandemi, kebiasaan atau preferensi masyarakat di dalam berbelanja mengalami perubahan. Kita tahu, dari berbelanja langsung, saat ini lebih banyak menggunakan belanja secara daring. Kalau kita lihat dari data perusahaan, perusahaan data dan kecerdasan buatan, atau ada ya, analytic data advertising, mencatat kegiatan belanja online itu meningkat hampir 400 persen selama pandemi. Dan kita lihat juga transaksi digital perbankan kalau data dari BRI meningkat sampai 100 persen dibandingkan sebelum masa pandemi. Nah ini sementara jasa pengantaran naik 103 persen. Nah perubahan pola konsumsi ini merupakan respon masyarakat dalam memilih cara hidup yang lebih aman, sehingga masyarakat akan memilah aktivitasnya dengan cermat dan hati-hati. Ini dalam rangka juga menjaga kesehatan untuk masyarakat. Dan kita juga mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai yang lebih efektif di tempat-tempat perbelanjaan. Nah kemudian kita juga lihat ada beberapa inovasi di teman-teman di retail modern, itu menyelenggarakan layanan drive-thru mart, kemudian ada mobile mart, di mana toko retailnya itu pakai truk-trak mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga bisa menjangkau ke masyarakat. Nah ini sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan dan kita harapkan terutama teman-teman di retail modern ini melakukan protokol, menjalankan protokol kesehatan secara disiplin untuk bisa mengembalikan kepercayaan, keyakinan masyarakat untuk bisa berbelanja secara offline. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih telah menonton!